Piala Dunia U-17 Erik Thohir, dilaporkan bergerak cepat memanfaatkan kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Erik Thohir langsung berangkat ke Zurich, Swiss, untuk bertemu dengan FIFA setelah Peru mengumumkan mundurnya dari tuan rumah turnamen tersebut. Peru sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang rencananya akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Namun, Federasi Sepak Bola Peru, FPF, menyampaikan kepada FIFA bahwa mereka tidak mampu memenuhi komitmen untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan. FPF tidak cukup waktu untuk mengamankan investasi yang diperlukan dengan pemerintah Peru sebelum turnamen itu digelar. Seperti diketahui, Peru baru saja dihantam gempa, banjir, dan topan sehingga terpaksa memindahkan anggaran Piala Dunia U-17 ke pemulihan akibat bencana. FIFA pun mengucapkan terima kasih kepada Peru yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan memastikan akan segera mencari tuan rumah baru. Pemerintah tampaknya ingin meniru langkah Argentina yang mengambil alih status tuan rumah Piala Dunia U-22 2023 dari Indonesia. Sebelumnya FIFA telah membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U-22 2023 di Indonesia, salah satunya karena kampanye penolakan Israel. Sebagai gantinya FIFA menunjuk Argentina menjadi tuan rumah perhalatan akbar tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.